Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes dulu unitnya dari produknya Canon buat Pak Heri ya di Tokopedia dengan serinya light 110 ini tampilan aplikasinya kalau anda sudah menginstall ya nanti dikasih CD drivernya dan ini harus dicentang di use scanner driver untuk dapat settingan tambahan atau selebihnya kalau ini settingannya standar hanya color dokumen terus spesifikasi settingnya seperti ini ini nanti diganti sama 4 itu aja kalau misalkan ini udah disetting seperti ini anda gak usah setting yang lain tinggal cinta oke aja jadi gak usah disetting the use scanner driver tapi kalau anda misalkan pengen dapat tambahan settingan yang lebih anda bisa setting atau klik di use scanner driver disini juga ada sampai 1200 dpi anda bisa pakai biasanya orang pakai di 300 ini tipenya platen color nya disini bisa pilih sendiri ya dari black color atau grey disini bisa diubah ya silahkan sesuai kebutuhannya untuk settingan dokumennya kalau misalkan anda mau lihat dulu bisa di preview dulu ya ini lagi processing preview dan ini juga udah dilengkapi dengan multi crop kita gak usah crop sendiri dan juga bisa manual gitu ya udah auto cropping ya ini juga bisa diubah kalau misalkan tidak sesuai ya tidak sesuai ya anda juga bisa ubah ini bisa digeser kalau udah sesuai atau udah pas gitu tinggal kita scan disini dan tunggu sampai proses scanningnya selesai ya oke itu dia kalau misalkan anda misalkan mau tambah lagi dokumen anda tinggal klik scan disini dan ganti dokumen ya seperti ini ini adalah dokumen yang barusan saya atau gambar yang barusan saya scan ya kita ganti dengan dokumen baru contohnya ini aja lah ya alamat ya alamat oke saya simpan disini pastikan di posisi sebelah kiri kita tutup kita scan ulang disini kita preview lagi kalau misalkan anda pengen apa namanya diubah atau gimana kita lihat aja buat previewnya ini adalah kertas yang barusan atau dokumen yang barusan ditaruh ya nah karena ini auto croc nya dia berlebihan kita bisa geser seperti itu ya kita geser baru kita scan disini ini saya pakai 300 dpi kalau sudah selesai kita exit disini dan ini harus disentang ya kalau misalkan anda mau nge-sap ya kalau di unsap ini di lepas centangannya kalau mau disap kita centang gitu ya harus dicentang kita save di pdf nanti ada di picture mpeg navigator kita save kita close ini ya kita masuk ke picture mpeg navigator ini yang barusan ini yang barusan alamatnya ya ini adalah alamat sendiri mau dikirim ke bogor ya buat pak heri ini oke saya kirim pakai enter aja oke ya ini yang satunya lagi yang mana tadi picture kita lihat yang gambarnya ya mpeg navigator oh tadi gak dicentang ya sebentar saya cek dulu nah ini saya centang kita save file picture nah ini dia gambarnya yang barusan ya kita rotate nah ini dia alhamdulillah bagus ya dan ini gambar yang aslinya seperti ini ini gambar yang aslinya oke oh ini ini ya gambar aslinya oke sekian terima kasih buat pak heri di tokopedia untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy cd driver dan kabel data aja karena unit ini tidak pakai adapter ya sekian terima kasih assalamualaikum selamat menikmati